Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pihaknya sudah mencekal 13 orang terkait kasus gagal bayar Jiwasraya. Kejagung juga sudah menyita aset milik para tersangka. Jaksa Agung Burhanuddin tak menampik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Jiwasraya akan ada kemungkinan tersangka baru. Ia menegaskan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah orang saksi dan mencekal 13 orang terkait dugaan penyelewengan dana asuransi Jiwasraya. Selain itu penyidik juga telah meminta aset lima orang tersangka. Yang pasti pemeriksaan, saksi-saksi masih terus berlangsung. Kemudian kita juga sedang melakukan penggeledahan-penggeledahan dari penyidikan-penyidikan. Terutama dalam rangka kita penyelamatan asetnya. Pak Bapak, Pak ada blokir aset Pak? Gini, perkembangannya gini ya. Kita kan ada 13 orang yang kita lakukan untuk pencekalan. Dimungkinkan saja, dimungkinkan saja dari situ masih ada.